Intro Dunia perpajakan Kalimantan Utara merupakan sumber pendapatan negara daerah provinsi yang merajai penyembang terbanyak kemasukan PAD diantara sumber-sumber PAD lainnya Catatan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Utara pada Januari hingga April 2024 merilis angka-angka pendapatan perpajakan menembus hingga 1,8 triliun rupiah atau mengalami lonjakan sekitar 41,6 miliar rupiah setara dengan 3,95 persen dibanding periode sebelumnya yang hanya mencapai 1,46 rupiah Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Utara SAKOK pada acara media VIVM bertajuk APBN kita selasa 28 Mei 2024 di bulungan mengungkapkan secara nominal penerimaan perpajakan didominasi pajak penghasilan atau PPH dengan total penerimaan menembus 916,52 miliar rupiah di tahun 2024 ini Angka-angka penerimaan yang menggembirakan itu tercatat dari penerimaan biaya masuk dan cukai yang mengalami lonjakan signifikan yakni sebesar 392,94 persen dan 309,82 persen dibanding periode yang sama di tahun 2023 lalu Sedangkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP juga tercatat mengalami kenaikan sekitar 40,75 persen dibanding periode tahun sebelumnya Pada sektor PNBP masih mengalahkan sektor pendapatan lainnya yakni pendapatan Bada Layanan Umum atau BLU Kekalahan pendapatan ini diprediksi SAKOK lantaran pengaruh hanya terdapat 1 BLU wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu hanya berpusat di BLU UPBU Uni Penyelenggara Bandar Udara di Juwata, Kota Tarakan Namun dari bagian lain yakni sektor belanja kementerian atau lembaga pemerintah pusat di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan angka peningkatan grafik sebesar 253,17 miliar rupiah atau setara 6,53 persen dibanding periode yang sama di tahun 2023 lalu Peningkatan ini diakibatkan karena kontribusi paling besar berpengaruh oleh kenaikan realisasi belanja barang sebesar 17,91 persen Dalam hal ini, pertumbuhan realisasi belanja barang paling besar didominasi oleh persiapan Pilkada dan Pilek pada Februari 2024 lalu Belanja pemerintah pusat secara tahunan atau YOY terrealisasi sebesar 1,3 triliun rupiah atau 20,54 persen dari Pagu Darisi ini, belanja pemerintah pusat mengalami penurunan sebesar 71,3 miliar rupiah atau setara 6,44 persen Sakup juga menjelaskan kondisi ini disebabkan terutama oleh penurunan realisasi belanja modal sebesar 189,83 miliar rupiah atau 45,49 persen dibanding bulan yang sama pada 2023 yang dipicu oleh kontrak pekerjaan umum yang sebagian besar baru dapat terrealisasi di tahun 2023 Meskipun mengalami depresiasi, posisi rupiah masih lebih baik 30 persen ya, untuk 30 persen sampai dengan April ya, 2024 Itu dari peta-peta belanja, dari peta-peta belanja, belanja maupun belanja pegawai Jadi kalau di triliunan 1, ini memang dari belanja pegawai karena memang kemarin kita ada nomen untuk tunjangan hari raya ya dan itu cukup besar di seluruh duniaan lengkap memang keluarnya di bulan, kemarin tadi bulan Maret ya Kalau belanja modal itu, karena biasanya belanja modal di awal-awal itu masih proses administrasi proses meilang dan masih belum ada baru uang muka ya Jadi kalau nanti begini mungkin baru di triunan 3 atau triunan 4 Ada pundrasasi transfer ke daerah atau TKD telah mencapai 3,9 triliun rupiah atau 34,36 persen Dalam hal ini mengalami pertumbuhan mencapai realisasi secara nominal sebesar Rp324,25 miliar atau setara 11,70 persen Dalam kondisi ini menurut Sakop, terjadi kenaikan nominal yang cukup signifikan atas realisasi dana bagi hasil 2024 sebesar Rp286,34 miliar atau setara 24,10 persen dibanding perladiah tahun 2023 Terkait pagung, belanja 2024 disebutkan mengalami penurunan dibanding tahun 2003 sebesar 9,29 persen Hal ini yang ikut menurun adalah realisasi belanja yang mencapai 6,44 persen Sampai dengan 30 April 2024, realisasi belanja K atau L telah menembus Rp1,3 triliun atau 26,61 persen dari total anggaran yang dipatok di angka Rp3,8 triliun Peningkatan realisasi signifikan pada K atau L Komisi Pemilihan Umum termasuk yang mengalami peningkatan sebesar Rp57,48 miliar atau setara 186 persen dibanding perladiah tahun 2003 Dari Bulungan, Kaltara TV, Rewi Ramadhan melaporkan Dari Bulungan, Kaltara TV, Rewi Ramadhan